selamat menikmati selamat menikmati ia diberi pahala seperti pahala para nabi ketamaan malam ke-18 salah satu malaikat menyeru kepadanya wahai Allah sesungguhnya Allah benar-benar telah meridui dan meridui kedua orang tuamu meridui kamu dan kedua orang tuamu ketamaan malam ke-19 Allah mengangkat derajat di dalam surga firdaus amin ketamaan malam ke-20 ia diberi pahala seperti para syuhada dan sholihin ketamaan malam ke-21 Allah membangunkan baginya sebuah mahlighai di dalam surga yang terbuat dari cahaya sungguh indahnya kita tidak bisa membayangkannya seperti apa ketamaan malam ke-22 ia datang di hari kiamat kelak dalam keadaan aman dan dari rasa susah dan jemas ketamaan malam ke-23 Allah dirikan baginya sebuah kota dalam surga subhanallah ketamaan malam ke-24 diajakan baginya 24 doa mustajab jadi pada malam ke-24 kita bisa berdoa semoga doa kita bisa terkabulkan ketamaan malam ke-25 Allah ta'ala singkirkan siksa kubur darinya semoga tidak dapat terhindar dari siksa kubur amin ketamaan malam ke-26 Allah ta'ala tingkatkan pahala seperti pahala selama 40 tahun subhanallah ketamaan malam ke-27 ia di hari kiamat kelak akan melintasi titisan serotul mustakim bagaikan kilat yang memancat yes ketamaan malam ke-28 Allah meninggikan derajatnya di dalam surga tinggi seribu derajat ketamaan malam ke-29 Allah memberikan kepada kita pahala seribu haji yang mabrur meskipun kita belum yang ada yang belum pernah berhaji ada yang sudah pernah berhaji tapi belum mabrur itu kita tidak tahu tapi ini Allah memberikan kepada kita seribu bahala seribu haji yang mabrur untuk malam keterakhir yaitu malam ke-30 Allah ta'ala berfirman wafatannya wahai hambaku makanlah dari buah-buahan surga mandilah dari air salsabil dan minumlah dari telaga kaisar aku Tuhanmu dan engkau hambaku Allah berfirman seperti itu ya sekian dulu video dari saya teman-teman semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya